Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya sedang dikebun tanaman melon saya untuk mengupdate kondisinya agar teman-teman bisa tahu perkembangan tanaman melon saya teman-teman dan kondisinya sangat subur sekali dan buah-buahnya pun juga ada yang satu kilo lebih teman-teman ini walaupun netnya belum terbentuk full baru-baru itu berbentuk dari bawahnya karena ini usia tanaman melon masih cukup mudah sekali jadi itu buah-buahnya teman-teman cukup banyak sekali Alhamdulillah terima kasih selama ini atas supportnya atas segala dukungannya mudah-mudahan kedepannya budidaya melon di tempat kami bisa berjalan dengan baik dan jangan lupa buat teman-teman jika teman-teman ingin mengikuti video saya silahkan bantu subscribe like dan komen dan tolong bunyikan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video di channel Heribetani Indonesia karena di channel ini akan saya suguhkan suatu hidangan ataupun tontonan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman tidak hanya tidak hanya budidaya di tanaman melon tapi di tanaman sayur-sayuran yang lain mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina muhammadin wa ala alih syaidina muhammad berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia pada kesempatan sore kali ini saya sedang di kekon tanaman melon saya Madesta F1, teman-teman kondisinya cukup loyan subur dan buah-buahnya pun cukup banyak sekali teman-teman ini buah-buahnya ini satu pohon saya buahkan dua teman-teman jadi di batang utama 1 di tunas jabang kedua 1 ini alhamdulillah teman-teman sangat syukur sekali walaupun kemarin ada kendala, hujan, cuaca ekstrim dan bahkan kemarin sempat banjir teman-teman yang naik ke sini tapi alhamdulillah setelah buah-bawahnya saya bersihkan daun-daunnya alhamdulillah ini buah-buahnya buah yang bagus seperti ini teman-teman bentuknya agak lonjong panjang nanti bulatnya pun nanti tuanya pun akan dia akan bulat itu buah-buahnya teman-teman sudah cukup banyak sekali di daun 789 kalau untuk masalah bubuk teman-teman sudah saya jelaskan di video-video saya yang kemarin kali ini saya hanya mengupdate kondisi tanaman melon saya berhentilah sekarang tapi sebelum itu jika teman-teman menyukai video saya silahkan teman-teman subscribe like dan komen siapa tahu video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua sehingga bisa dijadikan acuan ataupun bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berbudaya tanaman melon di lahan terbuka ini teman-teman ini ini satu pohon ini ada tiga cabang ini saya buahkan empat teman-teman ini batang utama saya buahkan dua terus yang itu satu tapi masih kecil itu Alhamdulillah teman-teman itu buah-buahnya cukup banyak sekali Alhamdulillah mudah-mudahan sampai finish tidak ada kendala dan untuk masalah daun-daunnya pun juga seperti ini ini wajar kemarin habis hujan itu agak keserang jamur tapi setelah saya spray menggunakan fungisida antrakol teman-teman Alhamdulillah jamurnya tidak sampai naik ke atas ini kondisinya teman-teman sangat subur sekali ini acir ataupun lanjaran ini tingginya 215 cm ini jadi di atas saya ini daun-daunnya Alhamdulillah nih tunas-tunasnya masih sangat subur sekali masih sehat sehat sekali dan nanti insyaallah jika sudah 45 daun baru saya pangkas dan tunas-tunas seperti ini harusnya ini dibersihkan teman-teman insyaallah besok akan saya bersihkan tujuannya agar unsur hara bisa fokus ke buah dan ini buah-buahnya Alhamdulillah nih di daun ketujuh semua itu teman-teman Alhamdulillah cukup banyak ini digulukan kedua dan bedengan pertama dari samping pun juga cukup banyak itu Alhamdulillah ini di bawah satu-satu semua di atasnya capang kedua satu teman-teman jadi kita buahkan dua yang ini ini juga ada waktunya melakukan penggantungan ini cukup banyak juga teman-teman Alhamdulillah atas doa teman-teman semua atas pertunuhan teman-teman semua sehingga saya semakin semangat untuk berganti daya tanaman malam mari kita lihat bedengan yang di depan yang sebelah sana teman-teman kita lihat mulakan yang mencana buat daya tanaman cabai teman-teman itu kemarin juga tapi mencana akan saya tumpang syarikan dengan tanaman melon di baris tengah itu tanaman melon terus di samping kiri kanan akan saya tanami cabai ini walaupun kurang sibuk ini buahnya ada dua ini Alhamdulillah teman-teman sudah cukup besar sekali itu sudah satu kilo lebih teman-teman cuma netnya belum terbentuk karena usia tanaman melonnya masih mudah untuk Magista S1 biasanya sampai 70 hari teman-teman 65 hari tapi bisa 70 hari dan ini usahakan penas-penas cabang ini yang tidak jadi ini kita bersihkan agar tujuannya unsur haranya bisa fokus ke buah dan ini nanti juga akan dibersihkan jadi bekas-bekas daun-daun ini saya bersihkan teman-teman ini netnya juga sudah mulai keluar terbentuk teman-teman ini ini satu pohon saya buahkan tiga teman-teman ini terbentuk ini satu walhamdulillah kondisinya sangat menjanjikan teman-teman kita rajin merawat jadi saran buat teman-teman buat adik-adik saya khususnya para anak-anak muda cukup mudah sebenarnya kita berbudidaya tanaman melon di lahan terbuka pun asal kita rajin-rajin untuk merawatnya teman-teman itu kondisinya seperti itu alhamdulillah ini buah-buahnya ini kalau bentuknya seperti itu kadang-kadang nyantinya sampai dua kilo lebih teman-teman bisa-bisa tiga kilo lebih mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan tapi untuk buah melon 1,8 dua kilo sudah cukup bagus lalu buah-buahnya dan ini lompat-lompat ini harus juga dibersihkan teman-teman tujuannya agar tidak dijangkiti jamur ataupun babi dengan ada di sebelah sana juga sama teman-teman itu buah-buahnya Alhamdulillah ini juga harus dilakukan penggantungan ini ini satu pohon saya buahkan dua ini kemarin sulaman teman-teman nah buah yang bagus itu seperti ini lonjong panjang nanti kalau sudah dua akan berbentuk bulat ini di daun ke sebelah 10,11 teman-teman dan ini satu pohon malah saya buahkan empat ini ini yang dua ini tapi kalau ini kayaknya sih tidak jadi teman-teman ini karena ini agak itu bantai tapi mungkin yang disininya ini satu pohon karena saya buahkan empat di daun 8,9,10 dan ini 78 itu kondisinya teman-teman bisa lihat cukup menjanjikan kalau kita mau berbudi gaya tanaman melon dibandingkan kita tercocok tanam tanaman yang lain walhamdulillah teman-teman itu buah-buahnya itu cukup banyak sekali oke teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat Anda salam sukses buat kita semua selamat menikmati